Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan engkau tidak menyiksa aku badan tetap sihat harta melimpah ruah pangkat jabatan makin tinggi padahal aku maksiat kepada engkau Allah wahyukan kepada nabi pada masa itu bahwa katakan kepada laki-laki itu berapa banyak siksa yang telah kukirim kepadanya tetapi engkau tidak merasakan siksa itu injir Tuhan padahakan laki-laki yang berpadah kada ku siksa itu padahal ini maksiat banyak kukirim siksa tapi ini kada merasa bahwa bekunya air mata engkau kerasnya hati engkau itu adalah istidraj daripadaku dan itu merupakan hukuman jikalau engkau mengetahui dulunya orang ini mudah menangis ingat dosa menangis ingat tentang perjuangan nabi kita menangis ingat tentang kasih sayang Allah menangis nah sekarang kada bisa lagi menangis nah ini hukuman dari Allah istidraj dari Allah jadi hukuman Tuhan itu bukan berupa penyakit bukan berupa hilangnya harta itu hukuman-hukuman kecil hukuman yang besar itu adalah kita dijauhkan dari Allah waktu kita hidup sederhana kita biasa aktif menuntut ilmu sembahyang berjamaah aktif sembahyang berjamaah aktif menuntut ilmu aktif silaturrahmi waktu kita hidup sederhana sekarang kita sudah jadi pemburu jadi bisisipi, bisipiti sembahyang berjamaah kalakawa umpat lagi menuntut ilmu maginnya kalakawa lagi silaturrahmi sudah jarang tapi kekayaan melimpah ruah nah ini tanda-tanda orang ini adalah istidraj hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah ta'ala Allah ta'ala berfirman kami melanjur mereka itu dari sekira-kira mereka tidak menyadari mereka kadang sadar bahwa ini lanjuran dari Allah dikiranya ini disayangi Tuhan aku sembahyang kadang itu rejaki luas dikiranya diperhatikan Allah padahal ini dilanjur oleh Allah orang yang dilanjur itu satu saat akan ditindak oleh Allah bagetatan maka kejutan tanpa sempat tobat kepada Allah jangan lupa tonton subscribe like and share selamat menikmati selamat menikmati